Untuk melakukan pembelian PPUB, kakak bisa membuat menu PPUBnya terlebih dahulu, contohnya seperti ini, lalu untuk harga merkapnya, kami setting 500 per transaksi, jadi pemilik aplikasi nanti akan mendapatkan komisi sebesar 500 rupiah apabila ada pengguna yang melakukan transaksi PPUB di dalam aplikasi. Setelah itu, pastikan kakak memiliki saldo dompet jagel, di dompet utama ini pastikan kakak memiliki saldo, setelah itu kami melakukan pembelian di dalam aplikasi buatan. Nah, disini kami melakukan pembelian contoh pulsa. Sebesar 1000 rupiah dan akan membayar 2500 rupiah. Setelah itu klik lanjut, dan klik konfirmasi pembayaran, lalu tunggu beberapa saat sampai seperti ini. Nah, apabila seperti ini, otomatis untuk pulsa akan masuk apabila sudah mendapatkan notifikasi. Nah, seperti ini, setelah itu kakak bisa cek kembali di dalam aplikasi jagel AD, di dalam dompet jagel ini akan terpotong harga dasarnya saja. Jadi, harga pulsanya saja tanpa markup harga, tetapi di dalam fitur laporan saldo, disini akan tertara saldo pengguna berkurang 2500 rupiah dan akan otomatis masuk ke dalam saldo admin. Nah, disini hanya memudahkan pencatatannya saja, tetapi untuk uangnya itu ada di dalam saldo dompet jagel, apabila sebelumnya pengguna melakukan top-up saldo menggunakan perantara jagel.